Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara AG, 15, selaku anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David, 17, dinyatakan lengkap atau P21. Setelah dinyatakan lengkap berkas AG beserta barang bukti akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, AG akan segera menjalani sidang. AG akan menjalani persidangan lebih dulu ketimbang dua tersangka lainnya, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Pelaksanaan sidang AG didahulukan karena berkaitan dengan waktu yang terbatas mengikuti Undang-Undang Peradilan Anak. Adapun pelimbahan berkas perkara hingga barang bukti dalam tahap dua kekejaksaan diketahui akan dilaksanakan hari ini, Selasa, 21 Maret 2023. Henki mengatakan, setelah tahap dua dilakukan, maka dilanjutkan dengan penuntutan, yaitu penyusunan dakwaan. Kasipenkum DKI Jakarta, Ade Sofian, membenarkan berkas perkara AG telah dinyatakan lengkap. Ade menuturkan, untuk tahap dua nanti akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!